Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Pacific Front. Coinciden atau tidak, kita lihat sesuatu yang menarik terjadi bulan lalu. 3 dari program Aerohead 140 yang berada di Indonesia Type 31, Merah Putih, Merah Putih, dan Polis Mejnik Frigate mencapai perjalanan baru. Total 10 Frigate akan dibuat dari desain Aerohead 140, mempunyai 3 perbedaan operasional yang berbeda. Jadi, akan menarik untuk membincangkan setiap program secara individu, dan berbagi perbedaan antara mereka. Terima kasih. Aerohead 140 berada dari Frigate Iverhulveld Klas Royal Danish Navy. Kemudian, firm UK Bobcock International berhasil untuk menjadi Frigate Aerohead 140 yang kita tahu hari ini. Selain menggunakan desain baseline untuk berkumpul dengan Frigate Royal Navy Type 31, Bobcock menariknya untuk ekspor juga. Dalam 2019, Bobcock dan partnernya, BMT dan Thales, dipilih untuk membangun lima Frigate Type 31 untuk Royal Navy dalam 1,25 bilion lb. atau 1,71 bilion dolar kontrak. Type 31, juga dikenal sebagai Frigate Inspiration, dipaksa untuk menggantikan Frigate Type 23 General Purpose yang telah di servis sejak 90-an. Setelah selesai, Type 31 akan menjadi 5 meter lebih lama dan 1,000 ton lebih tinggi dari Frigate Type 23, tapi dengan sekitar hal-hal kru. Pertama yang pertama dari kapal kapal HMS Venturer dianggap pada September 2021. Kapal kapal HMS Aktif kedua kapal dianggap pada 2023. Dan terhadap setiap Frigate terhadap semua Frigate akan dikantikan pada akhir tahun 2028. Pada 24 Agustus, Royal Navy menunjukkan gambar baru pada progresan konstruksi dari HMS Venturer. Dan juga menunjukkan bahwa HMS Aktif akan menganggap simbolik dengan seremoni penyelenggaraan ini. Pada tahun ini, Frigate Type 31 adalah 138.7 meter long, dengan menggantikan 5.700 ton. Pembangunan dengan 4 M2 diesel, dia memiliki kecepatan maksimum 28 knot plus, dan sehari-hari 9.000 nautical mile. Type 31 akan dikantikan oleh 80-100 penyelenggaraan, dengan akomodasi untuk sampai 160. Pada masa depan dan hangar, cukup untuk mengakomodasi helikopter Merlin atau Wildcat dan VTOL UFV. Setiap Frigate akan dikantikan dengan Bofors 57 Mark III, 57 mm main gun, dan ke 40 mm Bofors 40 Mark IV, 1 forward, dan 1 ADF. Pembangunan, dia akan dikantikan dengan 32 sel Mk 41 VLS Launcher, menganggap misil anti-air Mk 41. Dengan misil Mk 41, 128 misil dikantikan, bisa dikantikan dalam konfigurasi quad-pack. Meskipun cara yang berbicara dan berbicara dengan senjata lain lebih kemungkinan. Tidak ada informasi mengenai kemampuan anti-shipnya. Tetapi Pembangunan Royal Navy telah mengambil 11 mesil NSM untuk mengakomodasi Type 23 dan penyelenggaraan Type 45. Setelah Type 23 telah dikantikan dari servis, mungkin NSM akan dikantikan ke Type 31. Dalam masa depan, ada kesempatan bahwa Type 31 akan dikantikan dengan penyelenggaraan siap, kruis dan anti-ship, atau penyelenggaraan siap, yang dapat dikantikan menggunakan modul Mk 41 VLS 2. Tidak ada untuk sistem sensor dan misi, Type 31 akan dikantikan dengan TALES Tacticos Baseline 2 CMS, TALES NS-110 Surveillance Radar, Panoramic Gatekeeper Electro-Optical Surveillance System, Mirador Mark II Electro-Optical Surveillance and Fire Control Directors, Toplink Tactical Data Link Processor, Sharp Eye Navigation Radar, dan Communication Suite. Paket hardware CMS untuk Type 31 mempunyai 11 MOC Mark IV Multifunction Operator Konsoles, salah satu dari yang akan dikantikan di panggaraan, plus 9 kabinet elektronik. Kauan Indonesia mempunyai perhatian di sini saat desain masih dipercaya oleh syarikat O.M.T. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mempunyai kontrak preamble dengan mereka untuk membangun 2 Iver Hiltfeld kelas di Indonesia dengan total nilai $ 720 juta. Tidak lama setelah, kontrak dipercaya oleh syarikat. Dan apa yang kita tahu, desain dipercaya oleh propreti Babcock. Pada September 2021, pemerintah Pt.PAL Indonesia mempunyai perhatian 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 untuk Fragate Aerohead 140 dengan Babcock di DSEI 2021 di London. Desain perhatian akan mempunyai Pt.PAL untuk membangun 2 Iver Hiltfeld kelas di Indonesia dengan modifikasi desain perhatian perhatian di Indonesia. Program Frigate Frigate sekarang disebut Frigate Merah Putih atau Frigate Red White. Seremoni pertama dipercaya oleh bayi pertama dipercaya tahun ini, dan pada September 25, Pt.PAL menerima seremoni kelas dipercaya oleh bayi pertama. Frigate pertama dan kedua harus dipercaya oleh 57 dan 69 bulan berhubungan dari kontrak efektif pada tahun 24 Mei 2021. Namun, pada saat penulis, progresan Frigate kedua masih tidak jelas. Selanjutnya dari Jens, Frigate Merah Putih akan mempunyai langsung dari 140 meter dan penggunaan 5,996 ton penuh. Tidak ada data ofisial mengenai manufakturan engine, maksimum speed, dan range kapal. Tetapi tersebut akan menjadi sama seperti Type 31, jadi saya akan menggunakannya sebagai referensi. Sama seperti Type 31, Frigate akan dipercaya oleh 100 personil, dan pesawat dan hanggar cukup untuk mengakomodasi helikopter medium. Frigate akan dipercaya oleh 2 nabal 76 mm naval di posisi ke atas, 1 35 mm sewis di atas, 12 sel VLS untuk penggunaan medium, 12 sel VLS untuk penggunaan long, dan 16 sel VLS untuk misil tersebut. Tetapi masih tidak jelas bagaimana manufaktur yang akan mengakomodasi armament ini. Tetapi kita bisa membuat prediksi berdasarkan model skala dan visualisasi yang dilengkapi oleh PT PAL, dan bahwa rumour yang berkumpul di sekitar komunitas. Menurutkan pada banner, saat seremoni penutupan pertama, penutupan 76 mm main gun di atas, nampaknya adalah penutupan otomelara 76 mm super rapid gun. Konfigurasi yang sama dengan klas Iverhulfield klas Royal Danish Navy. Dan 35 mm sewis adalah penutupan Oerlikon Millennium gun, berdasarkan model skala yang diberikan di Indodefense 2022. Meskipun untuk SEM dan anti-sip misil, Aster dan Brahmos di rumour untuk dipilih. Tetapi kita bisa mengatakan posibilitas manufaktur lain dari negara lain juga. Sehingga, tidak ada konfirmasi ofisial mengenai ini. Untuk CMS, ini dikontrol bahwa syarikat Turki, Havelsan, akan menawarkan CMS advance untuk frigat. Meskipun tidak ada konfirmasi ofisial mengenai radar dan sistem lainnya, Havelsan mengekontrak komponen hardware ke Thales untuk program OPV Indonesia. Jadi, saya menurutkan mereka mungkin melakukan yang sama kali ini. Jika itu benar-benar, radar di gambar bisa menjadi Thales Seamaster SM400 Radar. Selanjutnya ke Frigat Miechnik Polis. Dalam Maru 2022, agensi polis memilih Arrowhead 140 sebagai penutupan program Miechnik mereka. 3 Frigat akan dibuat oleh Polis Sipyard sebagai bagian dari PGZ Miechnik konsorsium, dengan nilai kontrak inisial 1,8 bilion euro. Meskipun perusahaan polis akan bergantung sebagai kontrak pertama di bawah konsorsium, Bobcok, Thales UK, dan MBDA UK juga akan terlibat dalam program untuk desain, integrasi sistem kombat, dan penyakit dan sistem sistem penyakit. Dalam 16 Agustus, Poland mulai konstruksi Frigat Miechnik pertama, dengan seremoni penutupan perusahaan di Sipyard PGZ Miechnik di Gedinya. Penutupan perusahaan perusahaan pertama di setelah untuk bergantung di K1 tahun 2024, sehingga penutupan di setelah untuk K3 tahun 2026. Penutupan perusahaan, kualifikasi, dan penutupan perusahaan 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 di setelah untuk bergantung dari tahun 2028 hingga tahun 2030, menikmati oleh penutupan sistem penyakit. Tiga Frigatnya akan dikenal sebagai ORP Witcher, ORP Burza, dan ORP Huragan. Sebelum seremoni, Bobcok dan PGZ Miechnik menerima perusahaan perusahaan untuk menggunakan desain Aerohead 140 untuk program program Miechnik, dengan opsi untuk membangun lima unit lagi jika perlukan. yang terjadi. Miechnik akan memiliki penutupan 138.7 meter, dan pembangunan total 7.000 ton. Tidak ada informasi tentang penutupan perusahaan perusahaan perusahaan, tetapi saya menurutkan bahwa akan menjadi penutupan MTU diesel yang membuat kecepatan yang terbaik dengan 26 knot plus, dan jumlah dari 8.000 knot. Frigatnya akan dikenal oleh 100-120 penutupan perusahaan, dengan akomodasi untuk sampai 160 orang, dan penutupan perusahaan dan hanggar cukup besar untuk mengakomodasi helikopter Merlin. Selain itu, tempat dikawal di bawah penutupan perusahaan 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 untuk 4 modul misi di konten TU. Meskipun dia memiliki penutupan yang sama seperti Type 31, ada perbedaan sedikit antara mereka, terutama di sekian bawah. Miechnik akan memiliki penutupan perusahaan lebih panjang dari Type 31 dengan penutupan untuk menggantikan struktur super. Untuk penutupannya, dia akan dipasangkan dengan penutupan otomelara 76mm super rapid gun, hingga OSU 35K 35mm di posisi di atas dan di atas, hingga torpedos MU-90 di keduanya, penutupan perusahaan 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 32 sel Mk 41 VLS, penutupan perusahaan perusahaan dan penutupan perusahaan anti-sip dan penutupan perusahaan anti-sip. Visualisasi Frigatnya menunjukkan penutupan perusahaan 16 penutupan perusahaan perusahaan. Apakah ini sebenarnya akan berlaku, kita akan lihat di masa depan. Sistem penutupan perusahaan 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 akan menjadi Thales Tacticos, dengan 18 MOC Mk IV multi-fungsi operator konsol di senteran perusahaan perusahaan perusahaan, dan dua di ruang perusahaan perusahaan. Radar utama akan menjadi Thales Seamaster SM400 Block II, dengan tambahan radar Thales NS-50, diberada di atas mas, di bawah doma. Sensors lainnya, memiliki sistem TIR EOMk II, sistem TSA-6000 Interrogator, dan TSC-4000 IFF Transponder. Elemen lain yang penting dari Miacnik Frigat akan menjadi sistem ASW. Untuk perusahaan ini, dia akan dipasang dengan Thales Blue Hunter Hull Mounted Sonar, dan Kaptas II TOT Sonar, TUU-M6 Batimetric Probe dan Telephone underwater, dan Saez DSS-3 Diver Detection Sonar. Namun, hanya Frigat pertama akan mendapatkan sistem selesai dari awal. Follow-on ships akan dipasang dengan V-REAT-4, tapi tidak dengan keadaan. Sesuatu perusahaan yang akan mereka mendapatkan dari awal, termasuk sonar, Telephone underwater, dan Batimetric Probe, untuk menghindari kerjaan tambahan. Sekarang, mari kita berbagi program Frigat ini, bagi 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 bagi. Dalam hal dimensi, tidak ada banyak yang berbeda antara mereka, except untuk Frigat Merah Putih. Meskipun saya masih tidak tahu di mana mereka akan menambahkan langsung, dan bagi apa perusahaan. Speed dan range tersebut adalah sama, dan mereka akan berkaitan dengan nombor juga. Di sekian armemen, hal-hal yang sedikit menarik. Indonesia memilih untuk pergi dengan 2 76mm main gun, seperti Denmark, sehingga UK dan Poland menarik dengan 1 main gun, dan 2 siwis. Sebagai pemimpin NATO, sekurang UK dan Poland menerima untuk Mark 41 VLS, dengan C-Septor untuk air defense, juga NSM untuk anti-surface warfare. Meskipun Indonesia menarik dengan VLS untuk medium dan long range sum, dan VLS tambahan untuk anti-sip. Tidak ada torpedo launchers untuk Frigat Merah dan Indonesia, sedangkan Poland akan mempunyai torpedo torpedo tersebut. Untuk sensor, sudah jelas bahwa kapal polis tersebut tersebut. Bukan hanya mereka mempunyai radar air dan survei survei, tetapi mereka juga akan mempunyai kapal mereka dengan sonar. Sedangkan UK dan Indonesia cukup menarik dengan radar air dan survei. Dan itu saja untuk hari ini, komparasi bagian satu-satunya antara Type 31, Merah Putih, dan Miechnik Frigat. Sangat menarik bahwa desain single baseline dapat mempunyai 3 program yang berbeda dan masih mempunyai karakteristik yang berbeda. Apa pendapat Anda tentang Frigat ini? Apakah Anda mempunyai apa-apa untuk menambah tentang programnya? Biar Anda tahu di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.